Terima kasih. Minggu lalu, gue tulang weekend, aku dari party ke party yang lain gak perlu tuh yang namanya halime-halime. Pakai ini udah nendang. Ini gue! Bikin! Ini ngapain disini? Kalo nendangnya batal. What? Lo gila ya? Nggak! This is a mistake. Kenapa dia gak cari hotel aja? Semua orang bingung lari ini, man. Nenang, bo. Aku aman kok. Baik-baik aja ini rahasia kita berdua ya, bo. Ya, gue stay disini sehari ya. Berserah gue cabut kok. Terus lo mau kemana? India. Oh gila kali ya? Maka gue harus pergi. Nek, mendingan nih ya. Mantra enteng jodoh buat lo aja. Loh, saya bingung deh sama cewek-cewek zaman sekarang. Kenapa sih gak pedian banget? You deserve it. Thank you, Bu. Kalo ibu percaya sih, saya yakin pasti bisa. I heard somebody's getting a promotion. Thank you. Kucuk lo apa? Ini kita punya masalah loh. Ini bukan uang kecil loh yang kita omongin. 25 M. Pemberian kredit ini sepenuhnya tanggung jawab saya, Kanti. Saya gak pernah kan ngajarin kamu untuk pacaran sama klien. Gue terlatih untuk selalu siap menghadapi segala hal. Tapi gue gak pernah terlatih untuk gagal. Oprah Winfrey bilang, Failure is another stepping stone to greatness. But for the first time ever, I have doubt in Oprah. Ya mbak, Kalo diri si Keish, Gak ada bandaranya. Itu caranya saya kesana gimana dong? Mbak tau gak bandara terdekat dari si Keish? Mas, ini kan travel agent ya. Ya seharusnya mas dong yang tau. Oke mbak, sebentar ya mbak. Halo? T, gimana? Udah ada kabar belum dari Niki? Belum, Tante. Pundah tuh anak. Gimana sih Niki ah? Yaudah, nanti kalo ada kabar langsung telfon Tante ya. Iya, Tante. Gimana sih Niki ah? Gimana sih Niki ah? Gimana sih Niki ah? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mas, masa gak bisa solongin saya sih mas perusahaan mami saya kan sering banget pake travel agent ini masa gak bisa dimasukin ke biling perusahaan tapi mba kalau kayak gitu mba harus ada surat resmi dari perusahaan mama mba caranya saya ke India tuh gimana oh mba beli tiket via online aja kan lagi jaman tuh via online kayak gitu kanti 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 open the door i know you're in there kanti 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 sayang please just calm down kanti 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 masalah kanti ada banyak tau iya kanti lagi banyak masalah dan lu mah masalahnya lu tuh nyusain mulu makasalah d Frontor look you know what you better go shame on you What? Shame on me. Lo tuh Rolex aja dibeliin. Gak tau malu. This has nothing to do my Rolex, girl. No, the Rolex has to do with everything we do and can't eat. Bisa gak sih? Diam. Malu amat tetangga. Dia selalu ikut campur. Dia gak tau diri. Udah, gue usir juga. Nikki, lo kedalem dulu deh. Biar gue ngomong sama Indra. Koper gue. Thanks. Setelah lagi. Seriously? Thank you. Kanti, what's going on? Bisa antar aja gak? Sorry. Indra, kamu tuh gila banget deh. Kok aku yang gila? Nikki yang gila. This has nothing to do with Nikki. I lost my job. Dan sekarang aku gak tau ini mimpi apa beneran. And it's all your fault. My fault? You can't blame it all on me. Gak mau gak aku lagi. Of course it's your fault. Udah lah aku pusing. Wait, wait, please. Baby, just calm down. Listen. We'll find you a new job. Baby, kamu pinter, cantik. And that stupid bank. Who cares? They're idiots for letting you go. Gue gak mau ketemu lo lagi. Please don't say queer. Come on, just let's be kind to one another. And I know kamu pasti shock deh. Kind? Kind? Kurang baik apa gue sama lo? I'm angry. And I want you to know that I'm angry. Yeah, okay, okay. You have every right to be angry at me. But please, just listen. Gimana kalau aku naik dulu? Listen, makanan. I'll stay over the night. Suri Nikki pulang dong. Stay for the night? Wait. Gila, gue heran banget sih sama lo. Are you trying to manipulate me? Use me again? Take advantage of me? Kau mau apa sih? Kau jadi begini? Gedeh, I need some time alone. Kita putus. Huh? Putus? Kok tiba-tiba putus? Don't be a drama queen. I am a drama queen. So let me be, okay? I wanna be alone. Bigir! Baby, just relax. This is a test of our relationship. To with you. Hmm. Tapi gue gak mau. Gak. Gak. Pikir gak? Lu misi bukanti ayah naon iya ada masalah. Oh udah gak ada pak. Ini sekarang anterin pak Indra yang jauh. Jangan balik-balik lagi. Silahkan. Bis putusnya. Tidak. Badak. What the hell? Relax. Calm down. I can explain everything. Duduk-duduk. Duduk-duduk. Duduk. Ya. Nih. Bendem dulu. Gimana? Udah relax? Bendem lagi. Jadi. Kredit kartu gue itu di blokir sama nyokap. Aduh dok. Sorry banget. Gue ini juga lagi banyak masalah. I know. Lo pasti lagi stress berat. I'm here for you. Gue bakal dengerin semua unek-unek loh. Kalau lo tau Gue dipecat nih Hah dipecat? Kok bisa? Ya bisa lah ya gara-gara Indra Waduh banget ngapain gue approve kreditnya dia coba I knew it Emang gue dari awal tuh udah gak suka sama Indra Selain gue juga heran deh kenapa lo bisa suka sama dia Look at him Nick, he's so gorgeous Gue kemana-mana, gue bawa ke kawinan, ke bioskop, ke mall Semua jawa-jawa tuh melongok Jealous sama gue Kencil, you're worthy Lakin Indra tuh gak siapa sih ke lo Nih ya, kalau misalnya Prince Harry belum nikah sama Meghan Markle Lo tuh salah satu cewek yang patut dipertimbangin jadi calonnya Udah deh gak usah ngomongin Indra By the way Lo ngapain masih disini? Jadi yang gue mau jelasin Kartu kredit gue tuh di blokir sama nyokap Nah tabungan gue tuh isinya dikit Nyokap gue tuh isinya dikit-dikit setiap bulan Terus? Gue tinggal bareng lo ya Sampai gue bisa ngumpulin duit Please, lo inget gak sih Kita dulu sering ngebayangin gimana serunya kalau kita jadi numi Ya kan? Kalau nyak lo kesini Ketahuan gue dimarahin Kamar juga cuma ada satu Lo mau tidur dimana? Dulu sekarang ini itu Gue, I need my space No it's okay You can have all the spaces that you want Gue bakal tidur di sofa bed ini Di ruang tamu Dan gue gak bakal gerecokin lo I swear Belum lagi Niko Oh dia tau Gue lagi yang dimarahin Aduh Nik masalah gue udah banyak banget Gak bisa Gak bakal ketawa Niko Gak bakal ketawa Niko Lo masih ngarep ada telepon sama Indra Udah orang kayak Indra tuh udah saatnya di Push dari dunia ini Udah gue udah blokir Nomernya Udah Gak usah mikirin dia lagi Ya? Bener Besok Gue akan cari kerjaan baru Hmm Keru tuh hell Indra That's the spirit Oke mulai besok kita harus move on Dari hidup lama kita Lo cari kerjaan baru Gue cari duit buat ke India Alright? Hmm Tapi baru besok kan? Ya Karena malam ini gue masih Hmm Hmm Sedih Nih 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 Oil of happiness Lo tinggal pake ini Mana tangannya mana? Satu titik aja Lo usap usap Ini mah banyak banget Usap 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 cepetan Gini gini Hirup Tambahin di arah Didat lo juga Nah Tepuk Tepuk Merup lagi Udah 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 Gak usah pikir di Indra Good morning kancil Good morning Lagi apa? Kepalai kerjaan Good luck ya Good luck ya Cari kerjaannya Cari yang gajinya gede Malunya lah gajinya gede Kan biar bisa jalan-jalan bareng Enggak mau di foto juga Hmm Selit Okay Bye 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 See you Good luck ya Thanks I saw your CV Very impressive Thank you Thank you I actually know your previous boss Miss Mala Right? Yes We used to be very close So Tell me Why did you resign? Well Well Actually Uh I I I dated a client I was very sorry I was tired I'm What a busy day I'm 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 I am I'm Then I'm I I I Vibes negatif Please go away Go away And never come back Wajah yang tidur sini Duk Ini kebun kamu baru panen loh Hasilnya banyak Lele di Empang kamu juga udah dijual Ayo Kapan kamu pulang? Katanya kalau panen mau pulang Pak Ini mukanya Bapak mana sih kok malah pisang Bapak belum mandi Malu kalo ngeliatan mukanya Weh gini aja Hmm Pak aku masih belum bisa pulang nih Bagi kerjaan Oh Yaudah gak apa-apa Ini hasil panennya kamu mau Bapak transfer kalo kamu mau Udah gak usah Bapak aja simpen Yaudah Bapak masukin semua ke tabungan hasil Bapak ya Ji Pak Makasih ya Cahayu Eh eh Bentar bentar Itu ada yang mau beli pisang Udah dulu ya Nanti Bapak telpon lagi Udah ya Pak Udah Pak Nick stop it Aduh 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 Mandi aja Ji Sampai badak Hmm Good luck interviewnya Hmm Good luck interviewnya Hmm Uh 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 Mandi ya Uh Uh Pergi ya Bye Good luck Bye Saya memang belum S2 Tapi sudah lulus banyak banking training program di KL, di Hong Kong, di Singapore juga Gak apa-apa gak S2 Saya sih suka banget ya liat kamu Tapi kita butuh yang muda Umur 22 atau 23 gitu Oh iya Ya tinggal kita background cek aja sama kantor kamu yang lama Sampai aja Kamu gak ada masalah kan di kantor kamu yang lama It's a pity that you don't have a master's degree We are actually looking for those with a post graduate degree Not everyday You don't have a doctor You can't wear a belt and your leg It's a pity What is your task for? Ini fashion. Apa lagi di sini? Saya harus berada bersama kawan-kawan saya di masa masalah. Ya, saya harus bertemu Kanti. Dia kawan-kawan saya, ingat? Mantan, ingat? Kanti! Shut up! Dia lagi pergi nyari kerja baru. Gara-gara kerjaan lamanya itu hilang gara-gara lo. Mungkin masih ada. Naik ojek. Bohon lo. Ya, kenapa yang hubungan segala sih? Udah, udah pergi. Kanti juga ngapain ketemu semua. Gini, gini, gini. Gini, gini. Gini, gini. Ini hanya fase. Saya tidak berusaha. Gini, enak. Halu. Nih, buat nanti. Nekan, sih. Uang. Wish, not a letter. Gimana? Nggak ada loongan, saingan gue kalau nggak muda-muda, cakep. Mesti dua. Mati deh gue kalau kayak gini. Ternyata aura lo gelap juga ya. Ntar gue netralisir lagi deh. Aduh, enggak deh. Udah please, nggak halu-haluan lagi dong. Tuh kan, vibrasinya negatif banget. Udah deh, mending lo bikin bisnis barusan dong gue. Mending gue pengen ngajuin proposalnya. Bisnis apa? Bisnis smoothie gue. Gue kan butuh duit buat beli bahannya. Yaelah, sayur sama buah doang, segala pake bisnis proposal. Yaudah, gue kan nggak abis. Hah? Duit lo abis? Buat apaan aja? Beli macem-macem. Beli batu, oil-oilan, selimut mandala, sama yang terakhir, singing bowl. Yang kayak ulekan itu. Berapa tuh harganya? 1,5. Ya Allah, nikit 1,5 buat begituan doang. Nggak gitu doang, itu kan langsung dari Tibet. Dan lo tau nggak, singing bowl itu yang ngebantu netralisir hawa negatif di rumah ini. Makanya kemarin lo itu dibanggil interview. Udah, nggak bisa nih kayak gini. Lo udah nggak boleh belanja-belanja lagi. Kita juga makan, nggak boleh mesen. Harus masak sendiri. Belanja ke pasar. Aduh, gue pusing banget. Oh my God, oh my God. Niki, tuh, gue pusing banget. Oh my God. Oh my God, oh my God. Kayak gue pengen bingsan deh. Oh my God. This is so barbaric. Niki, biasa aja deh. Niki, kan sadist me, this murder. Oh my God. Oh my God. Lik. Lebih banget deh. Udah pegangan emang gue, gak usah liat. Oh, gue merinding. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Udah, udah buka mata. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Tadi apa, Nek? Bu. Tadi apa? Tadi apa? Tadi ini berapa? Tiga ribu. Tiga ribu? Tiga ribu? Murul banget. Ngorak dan lunik. Mau, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih kembali. Apalagi buat jus kan ya? Hmm. Lortel udah? Lortel udah. Kayaknya kurang lemon deh. Aduh, coba kita ke tempat gua. This is the best day ever. Gampang ya bikin lo seneng, tinggal bawa ke pasar sayur aja. Ya iyalah, sebanyaknya cuma 60 ribu. Sedangkan mangkok bunyi-bunyi lo itu berapa? 2 juta. Gila kan? Ya kan beda fungsi, that will last forever. Makanya gak usah tuh beli kayak gitu-gitu. Eh, Mbak Kanti. Gimana Mbak? Udah dapet kerjaan belum? Belum, susah nyari kerjaan di bank. Kayaknya ada yang nyebarin gosip nih soalnya. Masa sih? Kayaknya enggak deh Mbak. Kalo saran aku ya Mbak, mungkin saatnya Mbak coba bidang baru gitu. Jadi telemarketing asuransi atau jadi teller bank gitu. Ya kan? Jadi duluan ya. Sumpah ada yang nyebarin gosip soalnya enggak. Udah deh gak usah dibahas, males gue. Siapa sih? Dia. Terong-terongan itu pelanjang terong. Lo kena emang. Gak penting bekas anak buah gue. Seru deh, gue pengen banget ke pasar lagi. Tapi gue gak mau ke bagian daging-dagingnya itu lo aja. Nanti. Kenapa sih? Kayaknya kita ada yang ngikutin deh. Hah? Ikutin apa? Iya tuh tuh tuh. Gak ada ya, lo cuma motor dong. Oh my god jangan-jangan nih detektik bayaran nih Niko. Oh my god, saya syukur kemana asem cowok. Banyak ketek, banyak ketek. Apa sih? Halo, Nick. Iya. Sorry nih, masih belum ada kabar. By the way gue lagi nyetir. Ntar lagi ya. Oke, sama-sama. Niko bilang apa? Hah? Niko bilang apa? Oh enggak ada yang dia stop. Hah? Pasan kita aja kali. Kali ke dia apa? Niko nyariin lo lah apa lagi? Niko bilang apa-apa, nyariin gue doang. Enggak, dia cuma bertanya satu hal dari kemarin itu aja terus. Gimana, Nicky? Mana, Nicky? Namat sore pak. Mau kemana pak? Quantum 1 pak. Itu mobil yang barusan masuk. Oh. Tinggalin KTP dulu pak. KTP, KTP. Ayan, tuh. KTP. Oh jelem Mak tanyain kat tepek kalaka Indit Terima kasih kerana menonton! Dalai Lama's Little Book of Peace Today, more than ever before, life must be characterized by a sense of universal responsibility. Not only nation to nation and human to human, but also human to other forms of life. I know... Gapasih pengen bilang kalo gue orang paling garis parosebol sedunia deh. Engga sih, gue cuma mau ngingetin aja. Selama ini tuh dari kemaren kayaknya lo sibuk gitu ngurusin masalah gue. Padahal lo juga banyak masalah. Dan kemaren tuh gue belum pernah liat lo panik kayak gitu sih. Gue kirain selama ini lo lebay doang. Kasian juga lo dak. Ya iyalo gue panik. Selama ini tuh gue kasian cembur takut kalo ngadepin Niko. Dan gue gatau mesti ngomong apa ke dia. Mendingan lo tulis email aja. Yang panjang. Lo curahin deh tuh semua perasaan lo. Terus lo minta maaf ke Niko. Atau lo samperin dia aja deh ya. Lo belaga jadi shoulder to cryonnya gitu. Jadi kita tau dia maunya apa. Ya? Engga. Gue gak mau boang lagi buat lo. Capek tau gak? Udah mendingan lo tulis email aja gampang kok. Oke oke. Tapi nulisnya sama lo ya. Yaudah coba buka tuh cipitan sekarang. Nulisnya apa ya? Hai. Lo. Sorry i left you. No. Ya kenapa jelasin. Kenapa lo pergi spiritual spiritual bla bla bla. Ayo gue gak tega sama dia. Just write down anything. Ntar baru disortir lagi. Nggak usah dipikirin. Ntar lo yang edit ya? Iya. Nggak usah pake mikir. Just think of him. Sulawong. Alas i jual прокsekutus. Exist. Terima kasih telah menonton 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 Gila Sikat gigi dulu Bau banget Loh pikir gak bau Uuuuuh Maman selamat menikmati permisi siapa pagi-pagi my intuition says a problem is coming for me dah gue aja yang maju jangan-jangan, gue aja kayaknya film gue bener deh ini orang suruh kanan Niko ibu Kanti bukan, saya Niki roommatenya ada apa ya? ibu Kanti belum membayar cicilan dan selalu menghindar telepon dari kami kalau cicilan tidak dibayar mobil akan saya tarik mas jangan ngarang deh mas mas sebenernya kesini mau nyari saya kan? ini saya loh, Niki Niki pengantin yang kabur dari perkawinan akbar tahun ini hashtag Niki need go forever Mba Niki sehat saya kesini gak urus perkawinan akbar apalagi ngurus pengantin kabur saya kesini mau tagi cicilan mobil ini atas nama ibu Kanti selanjutnya on holistik tapi ya gue mulai curiga nih kayaknya yang dari kemaren nelfonin gue tuh deep collector bukan indra gila cicilan mobil 15 juta perbulan ibu Kanti kayaknya emang gak ada niat baik ini mobil udah seharusnya saya tarik tapi lo kenepa lah sama gue ya hah hah priii gila kali ya gue banyak tanggung jawab kali udah lo kenepa sendiri kalau mobil segitu pentingnya buat lo ngapain sih disitu? mau ditabrak? kayaknya kita butuh bantuan yang lebih dari ini deh kayaknya kita butuh bantuan yang lebih dari ini deh gue tau kita mesti ke siapa halo, Niki mesti nelfon siapa lo? ngapain ga? ngapain ga? ngapain ga? ngapain ga? agak bunga titipan dari pak indra apa? kumahi mau diapakan? siapa tuh? temen simpatik juga keliatannya cakap kan? nih Kanti kenalin halo Kanti padil aku liat ada perjalanan di depan kalian a life-changing journey to the unknown oh my god okay just you can be normal i'm gonna be normal ayah boleh? iya seru banget bisa lu oh my god omitan tanda engar hay sampe lah kita di episode 2 mari kita bahas cerita kan tidak Niki? Gue juga sempat nge-research kalo misalkan lo kerja di tempat bekerja yang konvensional banyak sekali aturannya and very strict rules Karena dia juga terbuai sama Indra, dia pikir ya udahlah nyalain-nyalain aturan dikit ngebak-kebak You know what, I need to be alone, so kita putus Kanti! Kanti tuh orangnya sangat disiplin Jadi Kanti pikir Indra akan ikutan disiplin juga dan sama sekali gak kebayang gitu kalo ternyata bisnis keluarganya Indra tidak seperti yang dia harapkan Ini tidak ada apa-apa yang berkaitan dengan Nicky, gue kehilangan pekerjaan gue dan sekarang gue gak tau ini tuh mimpi, apa beneran Tidak, 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 aku suka berkaitan dengan gue Saya tahu Kanti tega mutusin Indra karena Kanti, she felt very betrayed, very disappointed Tapi mostly dia sangat marah kepada dirinya sendiri gitu karena dia udah sekolah, udah memperjuangkan untuk ngedapetin kerjaan ini Dia stay di company ini udah lama banget, apalagi di company-nya ada junjungannya ibu mala dan dia a very serious breakdown gitu Dan apalagi dia perfectionist, dia mau mengontrol semuanya, she likes to have everything in line gitu Jadi begitu ada satu yang, dan menurut dia ini kesalahan yang cukup, apa ya, cukup reckless gitu Jadi Indra, Kanti merasa Indra tidak bisa dimaafkan Tentu saja tidak Tentu saja tidak Seperti Richard, waktu saya baca skrip pertama, aku kaget Soalnya Kanti tega banget putusin Indra Siapa? Bis putusnya? Ya, well bad things can happen Dan kita selalu gak bisa control situasinya Tapi dia harus cari cara untuk prove ke Kanti Dia gak maksud jahat Karena dia pinjem uang dari bank I think I would Mungkin itu akan jadi kesalahan pertama gue karena I'm hopeless romantic So you can't hide your feelings Gue akan memperjuangkan cinta daripada Pekerjaan sepertinya Rasanya menjadi Niki Walaupun Niki itu anaknya manja Tapi sebenernya dia tuh gak terlalu memikirkan materi Dia juga pengen lepas dari kontrol maminya Dan juga sebenernya dia gak peduli sama uang dan harta keluarganya Tapi semuanya butuh uang Tapi segalanya tuh butuh uang Nah maka dia tuh mencari teman sahabat yang bisa tinggal bareng Yang bisa diajak untuk suka duka bersama Sebenernya mungkin keliatannya Niki sangat merepotkan ya Apalagi di rumah tuh sebenernya Kanti butuh that me time after the break up Deep down sebenernya dengan adanya Niki membantu banget Di dialog dia sendiri pun dia sudah mengatakan Kalau dia itu sebenernya bukan tipe orang yang bisa komit dalam pernikahan Jadi ya seperti orang dia sangat happy go lucky Dia spontaneous Jadi mungkin pada umurnya dia yang sekarang masih belum bisa dikekang dengan pernikahan Maka dari itu dia kabur dari Niko Kalau menurut Kanti sih dia harus nabung dulu Ngumpulin aset Indra aja gak dikenalin kan sama keluarganya ke bapaknya gitu Jadi untuk Kanti yang paling utama adalah harus siap dulu matang Not jump into marriage Terserah lo nangis-nangis aja marah-marah aja Tapi pada akhirnya lo harus ngumpulin diri sendiri lagi Lo harus sadar Jadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan lo gitu Kalau lo emang ragu ya udah jangan Jangan kayak Niki deh pokoknya Kalau emang dari awal pas pacar emang udah ragu Gak mau jangan sampai kayak Niki yang udah siraman Udah lamaran udah semuanya Semua reset tiba-tiba dia kabur gitu Jangan pernah Mendingan lo jujur aja sama pasangan lo Kalau gak cocok Gimana-gimananya terserah pokoknya lo harus jujur aja Jangan sampai terlambat Menurut gue I think it's good Kalau misalkan ada perempuan yang sangat ambisius dengan karirnya Gak boleh lupa how to have fun Cause a lot of people tend to lose themselves Dan malah jadi kerja-kerja-kerja Terus-terus forget how to live their life Ibu Kanti belum membayar cicilan Dan selalu menghindar telepon dari kami Kalau cicilan tidak dibayar Mobil akan saya tarik Ternyata aku belajar banyak banget dari karakter Kanti Kita tuh keseringan maunya spend-spend-spend Maunya nyenangin orang tua Temen-temen People around us Tapi lupa gitu Kalau kita gak akan tahu apa yang Akan terjadi gitu So I think everybody harus punya aset yang liquid gitu Dia punya aset tapi Untuk bapaknya gitu bukan buat dia And it's not easily accessible Nama saya Natalius Cendana Disini saya berperan sebagai Edo Adalah seorang debt collector Dia harus menagih hutang kepada Kanti Tapi ada salah satu teman Kanti Yang selalu menghalanginya Dan selalu melindungi Kanti untuk Dikejar-kejar sama Edo Itu yang bernama Niki Ibu Kanti belum membayar cicilan Dan selalu menghindar telepon dari kami Loh itu kan campur lamanya Karena kan dia punya bisnis banget Pasti dibayar kok Karena kita kering gak punya duit tuh Terus harus hemat Eh taunya malah dia kesenangan Nora gak pernah ngeliat sayur Harganya Rp. 2.000-3.000 Selama ini belanja di supermarket Harganya Rp. 30.000 Kayak sayur impor Hmm karena harga-harganya yang murah Ini berapa bu? Satu kilo tiga ribu Murah banget Walaupun Niki gak suka bagian dagingnya ya Kayak trauma ngeliat daging Tapi so far dia suka pastalah tradisional Karena banyak sayur-sayuran yang segar dan organik Dan dari lokal farmers Apa yang seru di episode tiga pastinya akan semakin kompleks dan juga seru? Di episode tiga Kanti dan Niki akan terus mencari solusi Hmm Dan along the way Ketika mencari solusi ini Banyak banget hal-hal bodoh dan lucu Yang terjadi So Tune in Harus tetep nonton So you'll know what happens next Jangan lupa saksikan terus Viu Original Series Halustik divertis care Ketirah 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 Saksikan terus Ketirah Ketirah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!